Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah para sahabatku kita lanjutkan kajian meneladani kisah wali kutub Al-Habir Saleh bin Muhsin Al-Hamid Tanggul bagian kedua Para sahabatku, para teman-temanku semuanya Habib Saleh adalah merupakan sosok yang ramah dan terbuka bagi para tamunya yang datang Beliau sendiri yang menyiapkan serta melayani kebutuhan para tamunya itu Semua tamu selalu beliau sambut dengan ramah dan senang hati Dan apabila tamunya memiliki masalah dengan senang hati beliau memberikan solusi Sika beliau begitu ramah, hangat dan penuh kasih sayang Sehingga siapa yang sempat duduk di sampingnya merasa dirinya yang paling dicintai Beliau selalu tersenyum, tutur katanya lemah lembut Itu semua tidak lain beliau berusaha meneladani akhlak Rasulullah SAW Tak heran para sahabatku Jika masyarakat sekitar rumahnya Bahkan juga hampir di seluruh daerah Tanggul Jember Sangat mencintai, hormat dan segan kepadanya Hampir setiap hari banyak tamu yang datang ke rumah beliau Sebagian dari mereka datang dari luar kota Beliau selalu menyambut mereka dengan senang hati dan ramah Apabila tamunya seorang gadis atau berjaga Tak jarang beliau yang mencarikan jodohnya Siapapun yang bertamu akan dijamu sebaik mungkin Habib soleh sering menimba sendiri air sumur untuk mandi dan wudu para tamunya Hampir setiap tamu yang datang dipersilahkan untuk makan Dan sebelum tamunya menikmati hidangan yang telah disediakan Habib soleh tidak akan menyentuh hidangan itu Beliau menghormati tamu dengan sepenuh hati Sebagaimana sabda baginda Nabi Muhammad SAW Barang siapa yang beriman kepada Allah SWT Dan hari akhir maka hendaklah dia menghormati tamunya Rumahnya itu selalu terbuka untuk para tamu Dan orang-orang asing yang berkunjung kepadanya Beliau sangat memuliakan Bahkan tak jarang ketika tamunya banyak membeludat Dipersiapkan beberapa orang khusus untuk melayani tamunya Banyak sekali orang yang berbondong-bondong datang kepada beliau Dari berbagai daerah dan kalangan Mulai dari pejabat sampai fakir miskin Bahkan juga orang-orang yang saleh Sampai orang-orang yang fasik Orang daplek Namun beliau selalu menyamaratakan kedudukan mereka Dan belum pernah mengutamakan yang kaya atau meremehkan yang miskin Tamu yang soal berkunjung mendatangi beliau tidak Tidak sebatas dalam negeri saja Namun juga datang dari berbagai negara Seperti Amerika, Belanda, Afrika, China, Saudi Arabia, Singapura, Malaysia dan lain-lainnya Mereka datang berharap Mendapatkan berkah Serta memohon doa-doanya Dan tiada seorang pun bertawassul kepada beliau Melainkan telah tercapai Segala hajat Dan mendapatkan apa yang diinginkannya Beliau itu sangat memuliakan Dan menghormati orang-orang yang berilmu dan berkedudukan mulia Beliau juga memiliki ta'alub Ketergantungan hati yang sangat sempurna dengan para leluhur dan para salafnya yang mulia Beliau juga adalah seorang yang mendapatkan Perhatian khusus dari para leluhurnya yang mulia Mereka menampakkan diri Kepada Habib Saleh Baik secara terang-terangan Ataupun secara rahasia Baik dalam keadaan terjaga Ataupun dalam keadaan tidurnya Hal ini sebagaimana yang diungkapkan beliau dalam kosidahnya Aku saksikan mereka dalam waktu terjaga dan dalam mimpi Beruntunglah orang-orang yang benar-benar yakin Para sahabatku Beliau juga ahli zuhud Habib Saleh Sosok ulama yang zuhud Menjauhi segala glamor dunia Hal ini terlihat dari rumahnya yang sangat sederhana Padahal telah banyak dermawan dari kalangan orang kaya maupun para pejabat yang sawan kepada beliau Dan menawarkan untuk merenovasi rumah beliau Namun sang Habib menolak dengan halus Terkait hal ini Suatu ketika beliau berkata Jangan dibetulkan Jangan diapa-apakan Biar saja seperti ini Karena saya khawatir Rasulullah SAW tidak mau datang lagi ke rumah ini Dan juga masih banyak yang lebih membutuhkan Saya ucapkan terima kasih atas niat baiknya Para sahabatku beliau Habib Saleh juga adalah sosok orang yang tawadu Di balik semua kemuliaannya ini Habib Saleh adalah orang yang sangat tawadu rendah diri Tidak pernah merasa dirinya sebagai orang yang patut untuk diistimewakan Makan saja seadanya Dan berpakaian juga seadanya Belum pernah mengucapkan kata tidak Jika seseorang meminta pertolongannya Hal ini Merupakan warisan Dari ahlak kakeknya Yaitu Al-Limam Ali Zainal Abidin Yang tidak pernah mengucapkan Tidak kecuali dalam tashahud Ketika mengucapkan tidak ada Tuhan selain Allah Beliau juga senantiasa meminta maaf Kepada orang-orang di sekitarnya Bahkan kepada putra-putri Dan cucu-cucunya Seperti kata pepatah Ibarat air hujan yang membasahi si kecil dan si besar Beliau Al-Habib Saleh juga Sosok orang ahli juru damai Salah satu sikap mulia Habib Saleh Adalah memperbaiki hubungan kedua belah pihak yang sedang bercekcok Antara suami istri Maupun dua saudara yang telah bermusuhan Tak jarang Dalam waktu yang hanya sehari Beliau telah merukunkan dan mendamaikan Dua atau tiga orang yang bermusuhan Beliau adalah orang yang sangat dicintai berbagai kalangan Termasuk oleh para pejabat dan orang-orang yang memiliki kedudukan penting di masyarakat Mereka selalu berkonsultasi dan meminta solusi dengannya Habib Saleh memiliki enam anak Mereka adalah pertama Al-Habib Abdullah bin Saleh Al-Hamid Yang kedua Habib Muhammad bin Saleh Al-Hamid Yang ketiga Syarifah Nur binti Saleh Al-Hamid Yang keempat Syarifah Fatimah binti Saleh Al-Hamid Yang kelima Habib Ali bin Saleh Al-Hamid Yang keenam Syarifah Khadijah binti Saleh Al-Hamid Para sahabatku Habib Saleh juga mempunyai beberapa nasihat kecil Di antaranya adalah nasihat pertama Sangat penting menjalankan salat lima waktu Dan ancaman bagi siapa yang meninggalkannya Nasihat kedua sangat tinggi derajat orang tua Dan kewajiban berbakti kepada keduanya Serta ancaman bagi siapa yang mendurakainya Nasihat yang ketiga Sangat penting menjaga hubungan silat rahmi Karena orang yang menjaga hubungan silat rahmi dengan baik Maka Allah SWT akan memanjangkan usianya Mempermudah urusannya dan memperbanyak rezekinya Nasihat yang keempat Hendaklah setiap kalian menjaga salat lima waktu Jangan pernah tinggalkan salat subuh berjamaah Muliakan dan berbuat baiklah kepada orang tua Jadilah kamu kalian sebagai rahmat bagi seluruh alam Berbuat baiklah jangan pilih kasih kepada semua orang Para temanku, para sahabatku sekalian Beliau juga mempunyai kalam yang sangat indah Mutiara kalam Habib S.A.W. adalah Hiduplah engkau seberapapun lamanya Namun engkau pasti akan mati Cintailah siapapun dan apapun yang engkau sukai Namun engkau pasti akan berpisah dengannya Barang siapa yang ridho dengan rezeki yang Allah Ta'ala telah berikan Maka ia akan tenang di dunia dan di akhirat Barang siapa yang menundukkan nafsu syahwatnya Maka ia menjadi orang mulia di dunia dan akhirat Barang siapa yang merasa cukup Sehingga tidak mengharap pemberian orang lain Dan dapat memelihara lisannya Maka dia akan selamat di dunia dan akhirat Seseorang akan naik derajatnya Karena hasil perbuatannya Bukan karena ucapan Sesungguhnya air hujanlah yang menumbuhkan bunga Bukan suara petir yang keras Habib S.A.W. juga mempunyai karya Di antaranya adalah Salawat Mansur Seperti yang kita ketahui bahwa Jenis dan macam salawat itu bermacam-macam Semuanya memiliki makna dan tujuan yang sama Yaitu salam penghormatan Kepada junjungan dan Nabi Besar Muhammad S.A.W. Salawat adalah salah satu jalan pintu kita Untuk menggapai rido Allah Ta'ala dan Rasulnya Dan salah satu salawat Yang bisa kita amalkan adalah Salawat Mansur Karya Habib Soleil Salawat ini sangat bermanfaat Dan memiliki banyak keutamaan Di antaranya adalah Mempercepat terkabulnya hajat-hajat kita Insya Allah Beliau berkata Salawat ini dibaca 11 atau 41 kali Dengan niat untuk memperoleh kemudahan Dan perkabulnya semua hajat Insya Allah SWT akan mendapatkannya Kebanyakan orang yang meminta doa kepada Habib Soleil Beliau memberikan salawat Mansur ini Dan setelah Habib Soleil telah tiada Salah satu warisannya Yaitu berupa peninggalan Bacaan salawat Mansur Berikut inilah Yang dengannya engkau ampuni kami Engkau berbaiki hati kami Menjadi lancar urat-urat kami Menjadi mudah segala kesulitan kami Juga kepada keluarganya dan para sahabatnya Diamalkan Sesudah salat fardu 3 kali Atau 11 kali Dan apabila hajatnya penting Bisa dibaca 41 kali Fadilahnya adalah Insya Allah Dikabulkan segala hajatnya Sebagai obat bagi segala penyakit Dibajakan pada segelas air Insya Allah bisa untuk sebagai obat Para sahabatku Beliau Habib Soleil juga mempunyai beberapa karamah Nama Habib Soleil Kian terkenal dan harum Kisah-kisah yang menuturkan karamah beliau Tidak terhitung banyaknya Tetapi perlu dicatat Karamah Hanyalah suatu indikasi kewalian seseorang Kelebihan itu dapat dicapai Setelah melalui proses yang panjang Yaitu pelaksanaan ajaran Islam secara kafah Dan untuk itu Dilakukan secara konsekuen Sesuai antara perkataan dan perbuatan Dan terus menerus istiqomah atau kontinu Ketua bijak berkata Istiqomah itu lebih mulia Dari seribu karamah Berikut diantara kecil karamah Habib Soleil Beliau juga terbiasa bertemu Bakid dan Nabi SAW Dalam keadaan terjaga Habib Soleil pernah berkata Ketika berada di dalam halwat uzlah Aku merasakan ketenangan batin Saat itu aku bertemu Rasulullah SAW Dalam keadaan terjaga Aku melihat wajah Rasulullah SAW Ketika itu aku melihat pancaran sinar Yang begitu terang dari wajah beliau Yang kedua Beliau juga bisa menurunkan hujan Pada suatu ketika Beliau berkunjung ke Jakarta Saat itu beliau Sedang bersama Al-Habib Ali bin Abdul Rahman Al-Habshi Kuitang Saat melintasi sebuah lapangan Beliau melihat banyak sekali orang berkumpul Untuk melaksanakan Salat istisqa' Salat sunnah Untuk memohon kepada Allah Agar diturunkan hujan Lentaran pada saat itu Jakarta sedang dilanda kemarau panjang Kemudian Habib Saleh berkata Kepada salah seorang dari mereka Serahkan saja kepada aku Biarkanlah aku yang akan memohonkan kepada Allah Agar diturunkan hujan bagi kalian Tak lama kemudian Setelah beliau menengadahkan tangan ke langit Seraya membaca doa Memohon kepada Allah meminta hujan Maka tidak berselang lama Hujan turun begitu derasnya Para sahabatku Habib Saleh juga Pernah bertemu dengan Nabi Khidir Dikisahkan Habib Saleh tidak bisa lepas dari peristiwa Yang mempertemukan beliau dengan Nabi Khidir Kala itu Layaknya pemuda keturunan Arab lainnya Orang masih memanggil Habib Saleh dengan sebutan Yid Kependekan dari kata Syed Yang artinya Tuhan Sebuah gelar untuk keturunan Rasulullah SAW Suatu ketika Yid Saleh sedang menuju Stasiun kereta api tanggul Yang letaknya memang dekat dengan rumahnya Tiba-tiba Datang seorang pengemis Meminta uang Yid Saleh ini Yang sebenarnya membawa 10 rupiah Menjawab tidak ada Karena hanya itu yang dimiliki Pengemis itu pun pergi Tetapi Kemudian datang dan meminta uang lagi Karena dijawab tidak ada Dia pergi lagi Tetapi pengemis itu datang untuk ketiga kalinya Ketika Didapati jawaban yang sama Pengemis itu berkata Yang 10 rupiah disaku kamu itu Seketika Yid Saleh merasakan Ada yang aneh Lalu Beliau menjabat tangan pengemis itu Ketika berjabat tangan Jempol si pengemis Terasa lembut Seperti tidak bertulah Keadaan seperti itu Menurut beberapa kitab klasik Adalah ciri fisik Nabi Khidir Tangan pengemis itu Dipegang erat-erat oleh Yid Saleh Sambil berkata Anda pasti Nabi Khidir Mohon doakan saya Kemudian Sang pengemis berdoa Lalu pergi Sambil berpesan Bahwa sebentar lagi Akan datang seorang tamu Banyak yang meyakini Bahwa Habib Saleh merupakan Seorang wali Yang dekat dengan Nabi Khidir Alayhi Sallam Tak lama kemudian Turun dari kereta api Seseorang yang berpakaian serba hitam Dan meminta Yid Saleh Untuk menunjukkan rumah Habib Saleh Karena di sekitar sana Tidak ada yang bernama Habib Saleh Dijawab Tidak ada Karena orang itu menekankan ada Yid Saleh menjawab Di daerah sini Tidak ada yang bernama Habib Saleh Yang ada Saleh Yid Saleh Ya saya ini Kalau begitu Andalah yang saya cari Jawab orang itu Lalu pergi Membuat Yid Saleh terjengar Sejak saat itu Rumah Habib Saleh Selalu ramai dikunjungi orang Mulai sekedar silatur rahmi Sampai meminta berkah doa Tidak hanya dari tanggul Tetapi juga luar Jawa Bahkan luar negeri Seperti Belanda Afrika Cina Malaysia Singapura Dan lain-lain Wakil presiden saat itu Yakni Haji Adam Malik Batubara Adalah salah satu dari Sekian pejabat Yang sering sawan ke rumahnya Satu bukti Kemasyuran beliau Jika Habib Saleh Ke Jakarta Penjemputannya sangat banyak Melebihi penjemputan presiden Kata Kihai Haji Abdillah Yang mengenal dengan baik Habib Saleh Beliau juga bisa Mengetahui datangnya ajar Kihai Haji Ahmad Kusyairi Bin Siddiq Mertua Kihai Haji Abdul Hamid Pasuruan Adalah sahabat Karib Habib Saleh Tanggul Dulunya Habib Saleh Sering mengikuti pengajian Kihai Ahmad Kusyairi Di Tanggul Tetapi setelah Tanda-tanda Kewalian Habib Saleh Mulai menampak Kihai Haji Ahmad Kusyairi Yang mengaji kepada beliau Suatu saat Kihai Haji Ahmad Kusyairi Berkunjung ke rumah Habib Saleh Tidak seperti biasanya Sambutan beliau Begitu hangat Sampai dibeluknya Erat-erat Sang Kiai Khadis Mertik itu Habib Saleh Menjembelih Seekor kambing Khusus Untuk menjamu Sang teman Karib Di setelah-setelah Bercengkrama Habib Saleh Mengatakan bahwa Itu terakhir kali Yang beliau lakukan Ternyata Beberapa hari kemudian Kihai Haji Ahmad Kusyairi Wafat di Kediamannya Orang sahabatku Beliau Habib Saleh Juga bisa mengatasi Permasalahan yang rumit Suatu hari Datang seorang wanita Dari negara Swiss Sebuah negara maju Yang terletak di benua Eropa Kepada Habib Saleh Wanita Swiss Tersebut sebelumnya Bermimpi aneh Di dalam mimpinya Dia bertemu Dengan seseorang Yang memperkenalkan dirinya Sebagai Habib Saleh Dari Tanggul Jember Indonesia Tanpa banyak berpikir Si wanita ini Menuruti kemauan Isi hatinya Dan langsung terbang Dari Swiss Menuju Indonesia Ketanggul Sebuah tempat Yang namanya asing Baginya Ternyata Dia memiliki Permasalahan yang rumit Empat hari lagi Dia akan menikah Dengan seorang pria Yang dia cintai Tetapi malang Pria tersebut Ternyata digait Diambil oleh Seorang perempuan jalan Maka rencana Pernikahan Terancam batal Di tengah-tengah Kegalauan itulah Di suatu malam Dia bermimpi Didatangi seseorang Yang kemudian Memperkenalkan dirinya Sebagai Habib Saleh Yang katanya Beralamat di Tanggul Jember Indonesia Kepadanya dikatakan Habib Saleh itu Dapat menyelesaikan Persoalan yang dihadapinya Itulah yang membuatnya Penasaran Dan ingin segera Mencari tahu Dan menemui Seorang Habib Seperti dimaksud Dalam mimpinya Tidak disangka Setibanya Di Bandara Soekarno-Hatta Dia tidak mendapatkan Kesulitan yang berarti Setelah bertanya Kepedugas Bandara Tentang siapa Gerangan Habib Saleh Tanggul Ternyata salah seorang Di antara petugas Ada yang mengetahui Dan bersedia Mengantarnya Setelah sampai Di rumah Habib Saleh Tanggul Jember Jawa Timur Si wanita Swiss Itu terkejut Ternyata Dia betul-betul Melihat orang Yang sama persis Dengan yang Dilihatnya dalam mimpi Tidak lain Dan tidak bukan Dialah Habib Saleh Pada saat itu Kebetulan sedang Banyak tamu Setelah memperkenalkan diri Tidak lama Kemudian Dia dipersilahkan Masuk dan Berganti Pakaian Sebab dia itu Orang Eropa Yang biasa dengan Pakaian bebas Setelah itu Dia dipersilahkan Mengutarakan Maksud Kedatangannya Tidak lama Dia bertamu Di kediaman Habib Saleh Sebab setelah itu Sang Habib Menyuruhnya Segera bertolak Ke Swiss Kepadanya Dia katakan Segera pulanglah Ke Swiss Nanti Setibanya Kamu disana Calon suami Kamu akan Menangis Di depan Pintu rumahmu Sambil mengakui Kesalahannya Dan memohon Maaf Kepadamu Tanpa banyak Tanya lagi Wanita itu Segera bertolak Menuju Swiss Lama tidak Terdengar kabar Beberapa bulan Kemudian Wanita tersebut Datang kembali Namun Dengan keadaan Yang berbeda Ternyata Apa yang dikatakan oleh Habib Saleh Kepadanya Pada kunjungannya Yang pertama Menjadi kenyataan Kini dia telah hidup bahagia Sebagai sepasang Suami istri Kepada Habib Saleh Dia mengucapkan terima kasih Dan dia menawarkan Apa saja yang beliau minta Semuanya akan dia penuhi Tetapi Sebagai waliullah Beliau tidak mengharap Imbalan apapun Melainkan ikhlas Karena Allah ta'ala semata Hanya saja Kalau boleh saya meminta Dan tidak ada Sama sekali paksaan Kalau kamu berkenan Saya meminta Kamu Memeluk Islam Kata Habib Saleh Tanggul Alhamdulillah Dengan penuh Kesadaran Serta keikhlasan Wanita tersebut Beserta suaminya Memeluk Agama Islam Beliau juga Mengetahui perkara Yang akan datang Para sahabatku Pada saat Haji Adam Malik Batubara Mantan Menteri Luar Negeri Dan Wakil Presiden Indonesia Yang ketiga Menjabat sebagai Kepala Kantor Berita Antara Suatu saat Lewat lembaga Yang dipimpinnya Beliau mengungkapkan Keterlibatan Menlu Subandrio Yang saat itu Dikenal sebagai Tokoh berpaham Ajaran komunis Tentu saja Berita-berita Yang dimuat itu Membuat Subandrio Dan jajarannya Kalang kabut Karena merasa Terpojokkan Dia marah besar Dan mengancam Adam Malik Dapat ancaman tersebut Adam Malik Berusaha mencari Perlindungan Maka datanglah dia Kepada Habib Soleh Adam Malik Menceritakan latar Belakang persoalannya Mendengar pengaduan itu Habib Soleh Tanggul Hanya tersenyum Beliau berkata Jangan takut Terhadap ancamannya Nanti kamu Yang akan Menggantikan Kedudukannya Alhamdulillah Waktu berjalan terus Dan Adam Malik Selamat dari Ancaman Subandrio Dan gerombolan Komunis selainnya Dan sesuai dengan Perkataan Habib Soleh Setelah Soeharto Menjabat Presiden Indonesia Giliran Adam Malik Yang menjabat Menteri Luar Negeri Para sahabatku Beliau juga Bisa mengetahui Nasib seseorang Dahulu Alwi Sihab Mantan Menteri Luar Negeri Di arah Kihaji Abdurrahman Wahid Pernah sawan Kekediaman Habib Soleh Ditanggul Pada masa itu Dia datang Di antara oleh Ayah handanya Yakni Habib Abdurrahman Sihab Keperluannya Mohon doa restu Untuk belajar Keluar Negeri Tujuannya Belajar ke Amerika Di Harvard University Pada kesempatan itu Alwi Sihab Mengutarakan Apa yang menjadi Problemnya Antara lain Dia tidak memiliki Biaya yang cukup Untuk mengurus Visa dan paspor Mendengar keluhan Alwi Sihab Habib Soleh Menyarankan Agar Alwi Sihab Mandi Di Kedua sumur Yang terdapat Di sekitar rumahnya Kemudian Alwi Sihab Mandi Di kedua sumur Tersebut Setelah itu Beliau Menasihati Alwi Sihab Agar dia Datang ke Adam Malik Yang saat itu Menjabat Menlu Menteri Luar Negeri Kontan Alwi Sihab Mengatakan Kekhawatirannya Karena dia Hanya rakyat Biasa Bagaimana Bisa bertemu Dengan seorang Menteri Mendengar Kekhawatiran Alwi Sihab Akhirnya Habib Soleh Menasihatinya Agar tidak Takut Seraya Menyuruhnya Supaya Menemui Adam Malik Dengan Membawa Surat Saya ini Jangan Takut Pada Adam Malik Kalau Kamu Akan Menjadi Seperti Adam Malik Kata Habib Soleh Ternyata Para sahabatku Di kemudian hari Ucapan Habib Soleh Menjadi Sebuah Kenyataan Alwi Sihab Menjadi Menteri Luar Negeri Menlu Di era Presiden K.H.J. Abdurrahman Wahid Kustur Beliau Juga Bisa Menemukan Barang Yang Hilang Suatu Ketika Ada Seorang Jenderal Yang Konon Pernah Mendapat Hadiah Pulpen Dari Presiden Amerika Serikat Ketiga Pulpun Yakni Presiden Dwight Eisenhower Suatu Ketika Pulpen Itu Raib Saat Dibawa Ajudannya Ke pasar Kecopetan Tentu Saja Sang Ajudan Bingung Campur Takut Kehilangan Barang Yang Sang Dicintai Oleh Sang Jenderal Dan Takut Mendapat Hukuman Sehingga Disarankan Oleh Seorang Kenalannya Agar Minta Tolong Ke Habib Soleh Menyuruhnya Mencari Ke pasar Tanggol Sekalipun Aneh Dituruti Saja Dan Ternyata Pulpen Itu Tidak Ditemukan Kemudian Habib Soleh Menyuruh Lagi 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 Tidak Ditemukan Karena Ajudan Itu Memaksa Akhirnya Beliau Masuk Kedalam Kamarnya Dan Tidak Lama Kemudian Beliau Habib Soleh Keluar Dengan Memberikan Sebuah Pulpen Apa Seperti Ini Pulpen Itu Sang Ajudan Tertekun Karena Ternyata Itulah Pulpen Sang Jenderal Yang Sudah Pindah Ke Gengaman Pencopet Dan Sekarang Sudah Ada Di Tangan Habib Soleh Para Sahabatku Baginda Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Juga Sering Mendatangi Rumah Beliau Habib Soleh Memilih Hidup Di Dalam Rumah Yang Amat Sederhana Meskipun Rumahnya Terbilang Sederhana Beliau Sering Ditemui Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Di Dalam Rumah Ini Beliau Pernah Berkata Kepada Seseorang Yang Mau Merenovasi Rumahnya Jangan Dipetulkan Jangan Di Apa-apakan Biar Saja Seperti Ini Karena Saya Khawatir Baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Tidak Mau Lagi Datang Ke Rumah Ini Saya Setiap Hari Berjamaah Salat Lima Waktu Dengan Rasulullah Sallallahu Di Di Tempat Ini Jangan Dibongkar Rumah Ini Para Sahabatku Sekalian Sekarang Kita Lanjutkan Kisah Kemangkatan Beliau Ke Rahmatullah Subhanahu Ta'ala Menjelang Wafat Habib Sala Sering Berpesan Kepada Keluarganya Aku Minta Maaf Sebentar Lagi Aku Akan Pergi Jauh Yang Rukun Semua Ya Kalau Aku Pergi Jangan Sampai Ada Permusuhan Di Antara Kalian Ketika Senja Pada Hari Sabtu Tanggal 8 Syawal 1396 Hijriah Atau 1976 Masehi Dalam Usia 83 Tahun Beliau Telah Memilih Untuk Berjumpa Tuhannya Yang Maha Mulia Telah Tiba Waktu Yang Suci Baginya Untuk Bersama Dengan Rob Beliau Lebih Mengutamakan Tempat Yang Abadi Daripada Yang Fana Setelah Berbudu Dan Belum Sempat Melaksanakan Salat Maghrib Beliau Terlebih Dahulu Menyerahkan Ruhnya Yang Suci Kehadirat Ilahi Robbi Dalam Keadaan Ridho Dan Diri Rhoi Beliau Dikebumikan Pada Hari Ahad Tanggal 9 Syawal Setelah Salat Zuhur Dengan Dibanjiri Lautan Manusia Mereka Saling Berdesakan Dan Berebut Untuk Membawakan Keranda Jenazah Atau Untuk Sekedar Menyentuh Keranda Jasad Beliau Begitu Banyak Manusia Yang Datang Dari Berbagai Penjuru Kota Dan Daerah Untuk Ikut Menshalati Jenazah Beliau Hingga Untuk Menampung Mereka Salat Jenazah Dilaksanakan Tiga Kali Secara Berkilir Beliau Dimakamkan Disamping Qiblat Masjid Riyad Salihin Tanggul Al-Arif Billah Al-Qutub Habib Abdul Qadir Bin Ahmad Bin Abdurrahman Asgaf Jeddah Dalam Surat Ta'jah Yang Dikirimkan Sebagai Berikut Beliau Habib Salah Telah Meninggal Dunia Pada Waktu Kita Sangat Membutuhkan Doa Dan Perhatian Karena Kedekatan Hubungan Beliau Dengan Tuhannya Dan Karena Kesucian Ruhnya Namun Allah Subhanahu Wa Ta'ala Telah Memilihkan Baginya Apa-apa Yang Ada Di Sisinya Dan Telah Menyediakan Ketikmatan Yang Sempurna Baginya Bersama Dengan Pemimpin Seluruh Manusia Yang Terdahulu Dan Terakhir Yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wassalam Dan Sepeninggal Habib Salah Kegiatan Beliau Tetap Dilanjutkan Oleh Keturunan Beliau Sampai Saat Ini Untuk Mengenang Jasa Dan Perjuangan Beliau Untuk Umat Setiap Tahunnya Pada Tanggal 10 Syawal Manusia Tumpah Ruah Di Sepanjang Jalan Menuju Tanah Air Serta Ada Pula Yang Datang Dari Luar Negeri Untuk Memperingati Hawal Akbar Habib Salah Bin Muhsin Al-Hamid Yang Lebih Akrab Dengan Sebutan Habib Salah Tanggul Semoga Allah Senantiasa Meliputi Kita Semuanya Dengan Asrar Dan Berkahnya Serta Anwar Dan Nafahatnya Amin Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh